Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo apa kabar para pecinta sinetron Saleha dimanapun kalian berada Jumpa lagi bersama dengan Mimin ya Seperti biasa Mimin akan membagikan informasi-informasi terbaru Mengenai alur dari cerita sinetron Saleha Yang tentunya semakin hari, semakin seru, semakin geregetan Dan membuat kita semua penasaran Di video kali ini Mimin akan menceritakan tentang sinopsis dari alur cerita sinetron Saleha Untuk episode Nanti Malam Dimana di episode Nanti Malam kita akan melihat bagaimana Zahra yang akan membeberkan tentang semua masa lalu Nadia yang sangat kelam Kepada Saleha dan juga Nando Nah kira-kira bagaimanakah kisah selengkapnya Tonton video ini sampai dengan selesai ya Ya seperti yang telah kita ketahui bahwa di episode sebelumnya Kita semua telah sama-sama menyaksikan bagaimana munculnya sosok pemain baru Bernama Zahra yang berperan sebagai guru TK Ya jadi Zahra ini Sepertinya mengenal lebih jauh tentang Nadia ya kawan-kawan Bahkan di episode sebelumnya saja ketika Zahra sedang bersama dengan teman-temannya Saat itu Kita diperlihatkan bagaimana teman-teman Zahra ini Sedang membicarakan tentang masa lalu Nadia Dimana Nadia pernah menjadi tersangka atas meninggalnya Dua tunangan Nadia di luar negeri Dan tentunya Zahra pun mengkonfirmasi bahwa memang yang Zahra lihat saat itu di mal yaitu benar-benar Nadia Karena Nadia saat ini juga sedang berada di Jakarta Lalu kemudian Nadia pun berganti dimana pada saat Reza pulang Saat itu Zahra terlihat sedang menunggu kedatangan Nando ya kawan-kawan Karena Zahra merasa bersalah atas apa yang Zahra lakukan yaitu memarahi Nando saat di playground ya kawan-kawan Saat itu Ternyata yang menjemput Reza adalah Saleha Dan pada saat Reza diantar ke Saleha Saat itu Reza memberikan kode kepada Saleha untuk menawarkan les agama kepada buguru Zahra Dan Saleha pun akhirnya meminta ketersediaan Zahra untuk menjadi gurules Reza membaca Al-Quran Dan saat itu Zahra pun mengatakan bahwa minggu ini mungkin dirinya masih sangat sibuk Dan Zahra juga menjanjikan untuk minggu depan Pasti dirinya mau untuk mengajari Reza membaca Al-Quran Lalu kemudian adegan pun berganti dimana pada saat itu ketika Zahra sampai di rumah Saleha Zahra benar-benar sangat terkejut karena di rumah itu ada Nadia ya kawan-kawan Dan hal ini membuat Nadia dan juga Zahra menjadi sangat canggung Kecanggungan mereka terlihat dengan jelas oleh Nando dan juga Saleha Oleh karena hal itu Nando dan juga Saleha akhirnya mengajak Zahra masuk ke kamar Reza Dimana mereka akan menanyakan tentang apa yang baru saja mereka lihat Dan pada saat itu Zahra akhirnya memberitahu Saleha dan juga Nando tentang peristiwa kelam yang telah terjadi terhadap kehidupan Nadia Zahra mengatakan bahwa Nadia adalah orang yang sangat jahat, manipulatif dan juga sangat berbahaya Nadia pernah menjadi tersangka atas meninggalnya dua tunangan Nadia di luar negeri Hal ini pun membuat Nando dan juga Saleha melongo ya kawan-kawan Ternyata Nadia adalah seorang penjahat yang sangat kejam Nah sebelum lanjut di video kali ini Mimin sarankan agar teman-teman semua menekan tombol subscribe dan juga nyalakan lonceng notifikasinya Agar teman-teman semua tidak ketinggalan informasi terbaru dari Mimin Setiap hari Mimin akan membagikan informasi-informasi terbaru mengenai alur dari cerita sinetron Saleha Mimin sarankan teman-teman juga menonton video ini sampai dengan selesai ya Agar tidak terjadi kesalahpahaman di antara kita Ya saat itu Zahra memperingatkan Saleha dan juga Nando untuk tetap waspada dan hati-hati terhadap Nadia Karena Nadia adalah orang yang sangat nekat dan rela melakukan apapun demi untuk mencapai tujuannya Ya disini sedikit banyak Zahra telah memberikan informasi yang sangat penting dan berharga bagi Nando Untuk mengetahui siapakah Nadia yang sebenarnya Apalagi ditambah dengan informasi dari Pak Darmawan Dimana nantinya Pak Darmawan pasti akan memberitahu Nando bahwa Nadia itu adalah anak sulung Burianti Ini akan menjadi sebuah berita yang cukup menggemparkan ya kawan-kawan Dimana Bu Sukma juga menemukan bukti-bukti bahwa memang Nadia itu adalah anak sulung Burianti Sehingga dengan adanya bukti-bukti dan fakta yang mereka kumpulkan saat ini Mereka akhirnya tahu bahwa Nadia itu adalah penjahat yang sangat pengis Bahkan melebihi Burianti, Dita, ataupun Siska Ini bukanlah hal mudah yang bisa Nando dan juga Saleha hadapi berdua ya kawan-kawan Mereka membutuhkan banyak bantuan orang lain untuk bisa membongkar semua kejahatan Nadia Karena pada saat ini Pak Rahmat masih tetap saja membela Nadia Karena memang Pak Rahmat melihat Nadia adalah orang yang baik Yang bisa merubah Ferdi menjadi orang yang jauh lebih baik Namun tentunya Nando tidak akan membiarkan Pak Rahmat terus-menerus dikendalikan dan dimanipulasi oleh Nadia Sehingga Nando akan mengumpulkan berbagai macam bukti untuk bisa menjatuhkan Nadia Dan membuat Nadia diusir dari rumah Pak Rahmat Ya meski sulit namun Mimin sangat yakin bahwa Nando pasti akan bisa melakukan semua ini Wah 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 makin seru nih makin kriket dan makin membuat kita semua benar-benar penasaran ya kawan-kawan Dengan alur cerita yang akan terjadi di sinetron Saleha Karena setiap harinya itu banyak kejutan dan banyak hal-hal yang tidak terduga yang terjadi di sinetron Saleha Nah makanya nih jangan sampai ketinggalan untuk terus saksikan lanjutan dari sinetron Saleha Yang akan tayang setiap hari pukul 18.10 hanya di SCTV Nah Mimin rasa cukup sampai disini Mimin membagikan informasi-informasi terbaru mengenai dari alur cerita sinetron Saleha Terima kasih untuk teman-teman semua yang sudah menonton video ini Sampai dengan selesai Ambil sisi positifnya dan tinggalkan sisi negatifnya Karena cerita ini hanyalah fiktif belaka Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh